Maaf maaf ya kakasih jadi tidak enak maaf Yaaay baik lagi nih Wut want Oke jadi akhirnya hari ini kita nge-review makanan yang berbeda ya Ya Ini udah beda makanannya tapi kenapa ngomong masih yang malu sih RUT Hehehehe Bisa digamping ga ini? Bisa ya? Bisa baya Hehehehe Ya seho apa? Bonobo Hehehehe Tau gak kakasipnya ini saus-sausan gitu biar kekinian Jadi kakak gue bosen banget nih mau putri kan Jadi gue cari om-om yang ada dikasih Besi om-om Soalnya anda terlihat lebih dewasa daripada putri Jadi ini yang lagi baru banget keluar Salted egg yang kalo misalnya kalian suka nyobain sesuatu yang merupakan asin Jadi KFC juga kekinian Terus yang ini yang sensasional banget Ini namanya Cok Ciks Yang ini yang original Kita cobain? Yang pertama adalah yang? Salted egg Yang baru dulu ya Silahkan Oke Oke Tengah ya? Kalo putri udah diembang Oh gitu ya? Iya Hehehehe Ini saus telur asin Low budget Mas Telur asinnya 20% Ini tepung terigu keliatan sisanya Ini mie nya dapet sih Hehehehe Tapi Lebih kekecut ya? Sausnya lebih ke pada Saus lemon ketimbang salted egg Jadi kayak asem banget Emang manis ya? Manis kayak asin Sayang banget Sausnya tuh cuman dikit Cuman ada di permuka Hehehehe Sedih Ini tuh masih Bisa dimakan masih eatable Cuman mungkin karena dia ngejualnya dengan nama keluar asin Hmm Makanya paling nilainya sekitar 6 Kalo Uwe ini 3 doang Maaf ya kasih Ga enak soalnya Serius Ini saus coklat nih Saus coklat Gua ngebayanginnya aja udah kayak Agak aneh sih dengan konsep Coklat Ayam pake coklat Wow Ini tangan kita yang masih pedes makan tadi Apa? Kok pedes ya coklatnya ya? Teksturnya kayak karet Coklat pedes Coklat pedes sih Coklat pedes ini sih Lebih mengarah ke petis Ya jangan lihat Kalo lu nyobain Saus coklatnya doang Mungkin masih ediblean Begitu dicampur sama ini Si coklatnya kalah banget Oke Hmm Kalo pake tanju Hahaha 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 Kenapa ya? Masih aneh Gue mending ngontok balap Hahaha Aduh Kayak petis jadi rumah Rasanya jadi petis Jadi di baliguri-guri itu ada manis-manis yang ajas gitu Oh gua enggak Saus sambal kecap kayaknya lebih enak kak Sambal burudi kayaknya enak ya Oh itu tambah lagi Ini coba Geluk kakak Hahaha Tapi doyan Kalo kok ini jadi 6 Atau 7 Ini 7,5 Gak beda jauh ya Tapi enak sih Baik kita coba yang terakhir Nah sekarang kita nyoba yang Nah ini kayaknya paling enak deh Nah ini adalah original ya kak ya Sausnya pake saus KFC KFC Kalo ternyata Wah ini seburga duduknya Gak perlu Diragukan lagi Diragukan lagi Terus semua kalo ke KFC pasti mesen Ini Ada nasi sama pepes tongkol Hahaha Dia mau kayaknya Ini nilainya Sepuluh Hahaha Hmm KFC tuh emang Ayamnya paling enak sih kan kalo menurut gue Kalo ini Gak usah 1-10 Ini dapet 25 Hahaha Kalo lu penyasaran buat KFC Suruh bikin saus apaan Krim saus Ayam dikasih bumbu bawang merah Bawang putih Merica Tumbar Itu KFC tuh ayam penyet Hahaha Sama nih ya Sambel kecap Kedua Sambel matah Sambel matah sama Sambel matah sama Sambel dabu-dabu Dulu MacD pernah kayak gitu Ya MacD waktu jaman puasa ya Tapi bukan sambel matah pak Iya gak Sambel ulek biasa Itu sumpah itu enak banget sih Contoh McDonald Hahaha Hahaha Lo kok ngeri sih Lo kan biasanya bego-begoin gue Eh Kalian suruh salet ya sejahat apa putri Sudah menyakkan gue tadi Dan memberikan gue pasangan yang lainnya Kita udah nge-review juga 3 makanan ini Dan ternyata Hasilnya semua orang memilih Hahaha Tetep yang original Iya tetep yang original Jadi Perlu diketahui Ini tidak ada endorse ya disini Iya Gila kan yang bener-bener honest review Kita bener-bener jujur Dari dalam hati Lubuk hati Terdalam Berikan rasa selera Balik lagi ke lindah kalian masing-masing Yang jelas Jangan sampai kelewatan next episode Di footwork kita Iya Kalian boleh comment Kalian pengen Suggest kita buat nyobain apalagi Like, subscribe, share Jangan lupa share Dan Sampai ketemu di WoW Bye Oh lu di gampang Maret ya Gue berharap video ini tidak akan berhasil Mas Yato Karena Karena ayatnya Kemesraan ini Jangan Mencepat Cepat Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa selamat menikmati